Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi informasi ya dan pengalaman Bapak Ibu yang saat ini di CGP Angkatan 11 Bapak Ibu bahwasannya untuk eksplorasi konsep ya di alur mulai dari diri dan eksplorasi konsep itu nanti Bapak Ibu akan melaksanakan tanggal 19 Juni 2024 Bapak Ibu ya, di modul 1.1 Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi informasi terkait dengan eksplorasi konsep khusus yang forum diskusi ya yang nanti akan dilaksanakan tanggal 20 Juni 2024 yaitu pada hari Kamis, Bapak Ibu ya Bapak Ibu, kira-kira seperti apa untuk eksplorasi konsep modul 1.1 ya forum diskusi Bapak Ibu, di sini saya sudah membuat ya informasinya saya ambil juga sumber materinya adalah dari program guru penggerak Bapak Ibu, eksplorasi konsep modul 1.1 khusus diskusi virtual ya atau eksplorasi konsep yang hari kedua Bapak Ibu, kira-kira seperti apa forum diskusi modul 1.1 di ruang diskusi ya menggunakan aplikasi Google Meet yang pertama adalah Bapak Ibu nanti akan berdiskusi bersama rekan-rekan CGP lain satu kelas kemudian dipandu oleh fasilitator durasinya adalah 2 JP per JP-nya adalah 4-5 menit berarti totalnya adalah 90 menit Bapak Ibu ya modanya adalah mandiri Bapak Ibu nanti tujuan pembelajaran khususnya adalah peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan kehasil Dewantara ya dalam forum diskusi kemudian memulai eksplorasi konsep melalui forum diskusi virtual ya aplikasi Gimit Anda diberikan pertanyaan reflektif terkait pemahaman Anda mengenai pemikiran filosofi kehasil Dewantara ya Bapak Ibu ini adalah contoh pertanyaan pematiknya ya Bapak Ibu yang pertama adalah apa makna kata menonton dalam proses pendidikan anak bagi saya yang kedua bagaimana kata menonton ya saya memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya yang ketiga mengapa pendidikan murid atau anak ya perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat jaman yang keempat apa relevansi pemikiran gajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik Bapak Ibu ini adalah empat pertanyaan pematik ya yang harus Bapak Ibu CGP jawab di eksplorasi konsep forum diskusi virtual ya bersama dengan rekan CGP lainnya dan difasilitasi oleh fasilitator Bapak Ibu sebelum eksplorasi konsep Bapak Ibu sudah belajar mandiri ya dimulai dari diri silahkan itu juga bisa menjadi bahan Bapak Ibu untuk menjawab empat pertanyaan pematik ini berikutnya Bapak Ibu ini adalah petunjuk pelaksanaan diskusi ya sedikit memberikan gambaran yang nanti akan ada pembukaan ini nanti sekitar 25 menit Bapak Ibu ya nanti fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran CGP ya kemudian fasilitator juga menegaskan dalam forum diskusi CGP saling membuka diri terhadap perbedaan dalam perpendapat bertanya dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan mengayati pemikiran filosofi gajar Dewantara Bapak Ibu berarti nanti besok ketika didiskusikan ya menggunakan Google Meet Bapak Ibu juga harus saling membuka diri ya artinya terbuka pemikirannya kemudian menghargai perbedaan ya kemudian juga bisa berpikir kritis kemudian yang berikutnya adalah reflektif kritis ini 30 menit setiap CGP menyampaikan memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran gajar Dewantara Bapak Ibu nanti setiap CGP akan diberikan waktu ya oleh fasilitator untuk menyampaikan ya tadi jawaban dari 4 pertanyaan tadi kemudian nanti akan ada diskusi ya atau tanya jawab dialog 20 menit Bapak Ibu CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran gajar Dewantara dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif perkan CGP lain kemudian nanti fasilitator memandu jalannya dialog kemudian sesi berikutnya adalah refleksi dan umpan balik ini 10 menit fasilitator memberi umpan balik untuk memberikan penguatan terhadap pemahaman CGP kemudian refleksi pembelajaran dituliskan pada aplikasi yang disediakan oleh instruktur ya Bapak Ibu ya ini biasanya yang disediakan oleh fasilitator Bapak Ibu ya kemudian penutup Bapak Ibu ya 5 menit nanti fasilitator menutup kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep forum diskusi kemudian refleksi kritis pemikiran gajar Dewantara ini artinya adalah menutup sesi diskusi Bapak Ibu ini adalah sumber materinya dari program guru penggerak Bapak Ibu terima kasih itu kurang lebih tugas CGP ya Bapak Ibu di eksplorasi konsep forum diskusi tatap muka digital ya atau tatap muka maya Bapak Ibu silahkan dipastikan Bapak Ibu waktunya Bapak Ibu dipersiapkan dengan baik kemudian aplikasinya juga diinstal ya menggunakan gimmick baik menggunakan laptop atau handphone tapi saran saya Bapak Ibu bisa menggunakan laptop ya agar nanti bisa lebih leluasa dan mudah Bapak Ibu itu ya informasi dari saya terkait dengan tugas CGP nanti di eksplorasi konsep forum diskusi virtual di modul 1.1 terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh